Halo semuanya, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya Oke hari ini Mama B Mau membuat masakan yang sederhana banget Yang per hari-hari mungkin Teman-teman masak yaitu Ayam file Nanti kita tepung dan ditumis Dengan bawang bombe, cabai hijau Dan juga cabai merah Oke Mama B tunjukkan satu persatu Bahan apa aja yang kita butuhkan Membuat lauk per hari-hari Ini Mama B ada ayam file Ada 500 gram Atau setengah kilo Yang udah dipotong-potong tipis Ini agak Manjang begini ya Ini udah dicuci bersih Dan ini Mama B memakai satu butir telur Nanti buat aduk-aduk Membuat Adonan buat ditepungin Dan ini ada bumbu-bumbu Biasa pakai kaldu Ini lada bubuk, kaldu Gula sedikit dan juga garam secukupnya Nanti kita tumisnya itu Pakai saus cabai dan juga saus tomat Dan nanti kita osengnya itu pakai Cabai hijau Ini penggantinya paprika Karena di kulkas nggak ada paprika Pakai lombok keriting panjang Dan juga ini cabai hijau keriting Tambahkan satu buah gombay Atau satu siung bumbu yang ukuran sedang ya Dan ini bawang putih cincangnya Sudah Mama B siapkan Oke langsung aja kita Mengaduk ayam Nih teman-teman Ini makanan yang sederhana Buat lauk nasi hangat-hangat Ini Ayam yang sudah Mama B cuci bersih Langsung kita bumbuin Ini ada lada Dan ini ada kaldu secukupnya Ada garam Terus ini telur kita masukkan ke sini Teman-teman Langsung kita aduk Nih karena itu tadi Ladanya baru sedikit Kita tambahin lagi Biar agak pedis-pedis Guri gitu Dan Kita aduk begini Telur dan juga ayam Yang kita potong-potong Nah Tuh telurnya udah Jadi satu Sebenernya itu Kalau bisa itu Ditaruh di kulkas dulu Agak 30 menit gitu Tapi ini kan Mau buat makan langsung Jadi gak pakai Tak taruh di kulkas Tambahkan sedikit air Nah Kalau udah itu Kita taruhin tepung Hmm Teman-teman Langsung kita pakaiin tepung ya Tepungnya tepung terigu serba guna bisa Tepung Sasa juga bisa Tepung bumbu intinya ya Ini teman-teman Kasih tepung begini Nah Langsung kita goreng Ini persiapkan Kita aduk-aduk Ini makanan yang sederhana banget Yang mungkin ibu-ibu sering membuatnya ya Kalau tepungnya pengen tebel Kita tambahkan lagi Langsung aja Mama Pai gak pakai Sarung tangan Atau capitan Karena Kalau Mama Pai itu Terbiasa masak pakai Dikobok tangan Gak apa-apa Buat keluarga sendiri Nah Kita masak Tuh Kalau tepung itu Terserah teman-teman Kalau mau ditebelin ya Dicelop dulu Ke tepung encer Sesudah tepung encer Baru ke tepung kering Dibalik lagi dua kali Karena ini Mama Pai Ngarah cepetnya Gak usah tebel-tebel tepungnya Karena mau buat ma'em Belum bikin lauk ya Teman-teman sekalian Ini buat contoh Buat teman-teman Nah Kita goreng Gampang kok ya Teman-teman Kalau mau membuat masakan itu Berantak dikit Gak apa-apa Dapurnya Yang penting kan Nanti punya lauk enak Dan juga pastinya Anak-anak itu suka Kalau lauk kayak gini Oke semuanya Ini Ayam yang Mama Pai goreng Sudah matang Nih Sebenernya ini Dimakan begini aja Juga udah enak banget Sambal juga udah enak Ini juga enak Cuman Mama Pai hari ini Pengen dipakein Tomes Lombok Ijo Pake saus ya Langsung aja Kita masukkan Satu serokan lagi Kita goreng Sampai mateng Dan tepungnya Sampai kuning-kuning Kecoklatan begini Apa Apa ini namanya ya Pokoknya udah Keliatan mateng lah Ayam tepungnya Api sedang ya Teman-teman ya Kita cemplungin Nah nanti Kita unjukkan lagi Kalau udah mau di Masak pake saus tomat Saus cabai Dan juga saus tiram Ya temen-temen ya Nanti buat Nasi hangat Enak banget Wesh Kita tunjukkan lagi Nanti Kalau udah mau matang Oke semuanya Ini ayam Yang serokan kedua Sudah matang Ini Mama Pai angkat ya Nih Ini dimakan begini aja Juga udah enak banget Sama saus Sambal Sambal Plus nasi hangat Wesh Enak Nah kita matikan apinya dulu Dan Mama Pai ngurangin dulu Minyaknya ini Aku tuang ke sebelah dulu Oke langsung Mama Pai menomis Bawang bombay ya Teman-teman ya Ini minyak udah saya kurangin Tinggal Ada 3 sendok makan Minyak goreng Udah panas Langsung kita masukkan Bawang bombay Ini kita pinggirin dulu Ayam gorengnya Yang pake tepung tadi Dan Ini ada bawang Putih yang udah dicincang Dan juga bawang merah sedikit Teman-teman Kalau gak pake bawang merah Gak apa-apa ya Ini Mama Pai Karena lagi banyak bawang merah Aku pake bawang merah Ayo teman-teman Ikut ke dapur Mama Pai Ayo Membuat masakan Supaya yang belum bisa masak Pinter masak Kita tomes Sampai wangi Si bawang bombay Bawang putih Dan juga bawang merah Sampai harum Gitu ya teman-teman ya Langsung juga Ini cabai hijau Dan juga cabai merah Kita masukkan kesini Langsung masukin aja Tomes Aduk-atuk sampai layu Kalau udah harum Ini saus Kita masukkan Oh iya Ini gula putih Sengaja Mama Pai Menambahkan gula putih Nanti rasanya itu kan Ada manisnya Ada pedesnya Ada gurihnya Dan ini saus cabai Ini saus tomat Dan ini saus Tiram ya Teman-teman ya Kita gabung Jadi satu Aduk-aduk Masa aneh Gampang banget Ini teman-teman Kalau pengen Kental banget Ditambahin saus Eh bukan Ditambahin tepung maizena ya Karena ayamnya banyak Jadi Mama Pai menambahkan Saus tomatnya Dan juga Saus cabainya Supaya nanti Medok gitu Bumbunya ya Teman-teman Tapi menurut selera Masing-masing aja deh Karena kalau masakan itu kan Ada yang doyan pedes Ada yang gak doyan Kalau keluar ke Mama Pai Kan udah pada gede Nah aduk-aduk Nih Begini aja Udah enak banget Kita icip Kalau kurang rasa Nanti kita tambahkan Bumbu-bumbu Ini Masih kurang sedikit garam Kita tambahkan sedikit garam Sedikit garam Nah Langsung Kita cemplungin Ayam tepungnya Nih teman-teman Karena ini udah Tercampur rata Langsung ini Ayamnya Mama Pai cemplungin ya Teman-teman ya Nih Langsung Langsung kelihatan Langsung kelihatan Ya begini aja Gak harus pakai paprika ya Sabe pun jadi Gak usah nyari yang susah-susah Yang gampang-gampang aja Oh iya teman-teman Kalau pengen pakai MSG Ya monggo silahkan Itu bebas banget Dan jangan lupa loh ya Subscribe channel Mama Pai Supaya Mama Pai lebih aktif lagi Membuat resep-resep Buat teman-teman semua Nah Nah ini udah jadi loh Teman-teman Kita matikan apinya Nah Mama Pai mau Naruh ke piring Yang sudah disiapkan Ya teman-teman ya Nih Jadi Lauk istimewa Teman-teman Jangan pusing-pusing Mau membuat resep Ayam pilih Yang bagian dada Jadi beginiin aja Ini udah enak pol Enak epol tau gak Bahasa Mama Pai Itu orang besok lutuk ya Enak epol Enggak usah heran Itu bahasa Mama Pai Kalau enggak begini Bukan Mama Pai ya Weh nyamih Ternan ini Wiss Tareng Ini teman-teman Hasil dari masakan Ayam pilih Mama Pai Yang dibikin Pakai tepung Dan di lombok Merah Dan juga lombok hijau Oke silahkan teman-teman Yang pengen membuatnya Mudah-mudahan bisa membuat Kayak Mama Pai Oke terima kasih Yang sudah bergabung Bersama channel kami Mas Ayo Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah dari Mama Pai Selamat mencoba ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton